Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu akun Twitter resmi Boruto mengumumkan bahwa manga Boruto akan lanjut kembali Manga baru Boruto ini berjudul Boruto 2 Blue Vortex dan dalam Treasernya kita bisa melihat Sarada Uchiha versi Timeskip Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas apakah Sarada punya peran penting seperti Akatsuki di Boruto Buat kalian yang sudah lupa, Eida menukar nasib Boruto dan Kawaki dengan kekuatannya Saat ini, Boruto menjadi buronan atas tuduhan membunuh Naruto dan Hinata Sedangkan Kawaki dianggap sebagai anak kandung Naruto Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Mungkin banyak dari kalian yang bingung kenapa Sarada dianggap memiliki peran seperti Akatsuki Kalau kita perhatikan penampilan Sarada setelah Timeskip memakai jaket yang dimana bagian dalamnya berwarna merah Dan luarnya berwarna hitam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jaket yang Sarada pakai ini mengingatkan kita kepada Akatsuki Salah satu organisasi mematikan di serial Boruto Buat kalian yang belum tahu, Akatsuki merupakan sebuah organisasi yang berisikan ninja buronan dengan peringkat tinggi Kemampuan bertarung setiap anggotanya sangat kuat Sampai-sampai, setiap anggotanya bisa menangkap para biju Selain penampilan baru Sarada, ada beberapa hal lain yang membuat kenapa Sarada punya peran seperti Akatsuki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salah satu contoh lainnya yaitu cuma ia orang yang tidak terkena efek dari Aida Besar kemungkinan Sarada melakukan pelatihan yang keras bersama dengan Sasuki Setelah percaya diri dengan kemampuannya, ia memutuskan menjadi pemberontak atau ninja pelarian untuk membantu Boruto Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!